Saya punya kakek saya, Al-Habib Abdul Rahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far as-Seggaf al-Marhum. Beliau mengajarkan kepada saya, semasa beliau masih ada, sehari sebelum beliau meninggal dunia, beliau bercerita dengan saya. Di satu kamar beliau membisiki kuping saya, Ya'alwi Ali Hussein wal-Hasan. Artinya apa? Satu kosidah, solawat kesukaan beliau, yaitu, Ini kosidah sebenarnya orang-orang terdahulu kita, pada tahu semuanya, pasti. Tapi memang sekarang anak-anak muda kita belum tahu, ini kosidah apa. Sesungguhnya di surga, ada telaga sungai yang terbuat dari susu. Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal-Hussein, keluarga baginda Rasulullah s.a.w. Mencintai keluarga baginda Rasulullah s.a.w. sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Maka dengan kecintaan tersebut, kita tidak pernah namanya takut daripada kesusahan. Dan barang siapa yang mencintai mereka, yaitu keluarga baginda Rasulullah s.a.w. Masuklah ia ke surga tanpa kesedihan. Inilah kosidah yang sungguh luar biasa banyak sekali maknanya, Yaitu tentang keluarga baginda Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemas, ulangin kali lagi. Udah pada makan belum? Kita ulangin sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salamnya, senantiasa hidupnya diberkahir Allah s.w.t. Panjang umur, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan keberkahan kepada beliau, Memberikan sehat walafiat panjang umur, Agar bisa menuntun kepada kita semua anak-anak santri, Untuk terus di jalan Allah s.w.t. Beserta para guru-guru lainnya, Walafu saya tidak tahu namanya satu persatu, Tapi mengurangi rasa takzim saya. Wabila khusus juga kepada hadirin dan hadirat kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih semangat? Lanjut kagak? Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali ni'mat kepada kita Salah satu ni'mat yang paling terbesar ialah ni'mat iman Islam Lalu ada juga ni'mat sehat wal afiat dan masih banyak lagi Mudah-mudahan dengan ni'mat tersebut kita makin semangat ke depannya untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah lebih baiknya kita mulai pada hari ini dengan bersalawat kepada baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Semangat Masih 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 semangat ayo sama-sama Allah wajabir 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 Kaffu al-Mustafa ke alwar di naadi Allah Wa itruh yabqa idha mest at ayat Kaffu al-Mustafa ke alwar di naadi Allah Wa itruh yabqa idha mest at ayat Allah Wa amman wa nuhah Kul al-Ibadi Wa amman wa nuhah Kul al-Ibadi Wa amman wa nuhah Kul al-Ibadi Habibullahi ya khair al-Bara ya Qamarun 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 Wa jamil sidanan nabi wa jamil Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ayo sama sekali lagi Subhanallah walhamdulillah walailah ha illallah subhanallah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 Ya Allah 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 Lanjut Hadirin dan hadirat ini meliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita bersyukur beberapa bulan lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadhan dua bulan lagi insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada bulan Ramadhan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kala Rasulullah SAW Syahrul Rajab Syahrul Allah Syahrul Syahban Syahri Syahrul Ramadhan Syahrul Ummati Baginda Rasulullah SAW bersabda bulan Rajab adalah bulannya Allah bulan Syahban adalah bulanku dan bulan Ramadhan adalah bulan Ummatku apa yang dimaksud dengan bulan Rajab bulannya Allah pada bulan Rajab wahai para hadirin bukan pada saatnya kita ini untuk main HP tapi kita memperbanyak istighfar kepada Allah kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka yang perlu kita ketahui kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara dia dari masa kecilnya sudah terus mengingat Allah dia beristighfar terus menerus agar sudah terbiasa untuk kedepannya lalu bulan Syahban kenapa bulan Syahban disebut Syahrul yaitu bulanku kata Baginda Rasulullah SAW yaitu bulan diturunkannya ayat inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallathina amanu sallu alaihi wa sallimu bukan saja para mahluk Allah dan juga malaikat-malaikat saja para nabi-nabi sebelum nabi itu sudah bersalawat kepada Baginda Rasulullah Allah pun juga bersalawat kepada Baginda Rasulullah SAW maka kita sebagai umatnya kemana kita sehari minimal satu salawat harus kita lihat orang salafunas soleh orang-orang soleh terdekj di zaman dulu mereka kalau salawat gak nanggung-nanggung minimal sehari bisa seratus bayangin diri kita yang hina ini maka al-fakir mengajak nanti di bulan Syahban memperbanyak salawat kepada Baginda Rasulullah SAW apa aja salawatnya minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Sayyidina Muhammad dan terakhir yaitu bulan suci bulan suci Ramadhan kangen gak sama bulan suci Ramadhan kangen gak bulan suci Ramadhan ini bulan penuh berkah kenapa bulan penuh berkah semuanya kebagian Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi bulan suci Ramadhan semuanya yang ada disini kehidupannya menjadi berkah artinya apa contoh kecil saya kasih contoh kecil di bulan suci Ramadhan penjual dagangan semuanya laku gak makanan laku gak berkah semuanya berkah dari pedagang kecil aja jadi berkah jadi kebagian semuanya inilah keberkahan daripada bulan suci bulan suci Ramadhan , ini masih pada semangat kenapa ini saya kemaleman apa datangnya maafin alwi soalnya tadi alwi dari aku bingung kadang aku mau bicara pada suka ketawa begini iya jadi kadang kita agak ngelawak tapi dianggap ngelawak Maafin saya Saya sama di sinetron beda yang sekarang Cinta anak soleh Jadi emang kadang-kadang kebawa Alwi Ali Rehan Sebelumnya Kian Santang Ibu-ibu pada tau dah Alhamdulillah Lanjut Lanjut Dan jangan lupa hadirin dan hadirat Ini melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit lagi juga Kita bakal ketemu sama yang namanya Peristiwa Isra dan Me'ra Nah ini peristiwa yang luar biasa Karena kenapa Peristiwa pada saat baginda Rasulullah s.a.w Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Al-Fakir pernah belajar Kepada guru Al-Fakir Tafsir pada saat itu Guru Al-Fakir Bilang kepada saya Guru Al-Fakir Bilang kepada Al-Fakir Ini Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad s.a.w Zaman dahulu Gak ada mobil Gak ada motor Adanya kuda Entah Udah Transportasinya Bayangkan dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Seberapa jauhnya itu Mungkin dihitung Berapa mil itu jauhnya Tapi Allah s.w.t berkehendak Maka disini menjadi pelajaran Buat kita Kalau Allah sudah berkehendak Apa aja jadi Kita gak bisa ganggu-gugat Allah s.w.t yang punya kuasa Maka terjadi Kun faya kun Terjadi maka Terjadilah Maka Perlu kita siapkan pada hari ini juga Keimanan kita diperkuatkan ini Kenapa Pada saat peristiwa Isra dan Mi'rat Baginda Nabi Muhammad s.a.w Banyak sekali Pemuda-pemudi Yang imannya ini tergeser Kenapa Karena mereka Mereka ini Mengandalkan otaknya Karena ini peristiwa Sangat luar biasa Yang saya sebutkan tadi Ini Allah maha kuasa Allah yang maha berkehendak Otak kita gak bakal nyampe Sampai kesana Karena Allah s.w.t Yang menciptakan segalanya Hadirin adalah hadirat Dan dimuliakan Oleh Allah s.w.t Oleh karena itu Al-Fakir mengajak Mari sama-sama Kita memperkuat Amal ibadah kita Memperbanyak amal ibadah kita Bertawakal kepada Allah s.w.t Mari sama-sama Kita sekali lagi Salawat kepada Baginda Rasulullah S.A.W Ini ada salah satu kosidah Salah satu solawat Yaitu solawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ini kosidah Yang luar biasa Nanti saya ceritakan artinya Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Malahul S.A.W Jau'in Allah Innal S.A.W Ayo sama-sama Ya Rasulullah Ya Malahul Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah pada hari ini hari yang mulia Al-Fatihah bisa datang kesini Sebenarnya besok hari ini ulang tahun saya Ya 3 Februari jadi Alhamdulillah Jadi saya mohon doanya Mudah-mudahan biar sehat walafiat ya Biar panjang umur InsyaAllah Pas banget deh Alhamdulillah Hadirin Alhamdulillah Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian Yang sangat mulia pada-pada peristiwa Israwal Mi'rad baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Alhamdulillah pada hari ini Kita berkumpul disini anak-anak santri Santriwati kita belajar Kita belajar dari sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT Bertakwa ialah kita mengikuti daripada perintah Allah SWT dan Rasulnya serta menjauhi larangannya Maka ini juga dikatakan Inna akramakum indallahi atqakum Jadi di sisi Allah yang tawakalnya ini yang paling dekat kepada Allah SWT Maka dialah orang yang paling dekat di sisi Allah SWT Hadirinlah hadiratini melihatkan oleh Allah SWT Saya punya tiga perkara Ini khususnya untuk pada orang tua Addibu awladakum bithalathatinhhisalim Ajarkan kepada anak kita tiga perkara Kalau pengen anak kita soleh dan soleha Ajarin atau didiklah anak kita dengan tiga perkara ini Hubun nabiyukum Cinta kepada nabi kalian yaitu baginda nabi besar nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hubbu ahlil bayt rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Dan cinta kepada keluarga baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan yang terakhir tilawati Al-Quran Membaca Al-Quran Yang pertama mencintai baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentu cinta kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Banyak sekali daripada kutaman-kutamannya Diantaranya orang yang cinta kepada baginda rasulullah Hidupnya bakalan berkah Lancar terus urusannya Dan itu semua terjadi Lalu yang kedua yaitu mencintai keluarga baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya punya kakek saya Al-Habib Abdul Rahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Seggaf al-Marhum Beliau mengajarkan kepada saya Sewaktu-semasa beliau masih ada Sehari sebelum beliau meninggal dunia Beliau bercerita dengan saya Di satu kamar beliau membisiki kuping saya Ya'alwi Ali Hussein wal Hasan Artinya apa? Satu kosidah Solawat kesukaan beliau Yaitu Inna fil jannati nahran milaban Li Aliin wa Husseinin wa Hasan Ini kosidah sebenarnya Orang-orang terdahulu kita Pada tahu semuanya Pasti Tapi memang sekarang Anak-anak muda kita belum tahu Ini kosidah apa Inna fil jannati nahran milaban Li Aliin wa Husseinin wa Hasan Li Aliin wa Husseinin Sesungguhnya di surga Ada telaga sungai yang terbuat dari susu Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali Sayyidina Hasan wal Hussein Keluarga baginda Rasulullah s.a.w Mencintai keluarga baginda Rasulullah s.a.w Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua Maka dengan kecintaan tersebut Kita tidak pernah namanya takut daripada kesusahan Dan barang siapa yang mencintai mereka Yaitu keluarga baginda Rasulullah s.a.w Masuklah ia ke surga Tanpa kesedihan Inilah kosidah yang sungguh luar biasa Banyak sekali maknanya Yaitu tentang keluarga Baginda Rasulullah s.a.w Oleh karena itu kita berdoa Mudah-mudahan setelah ini Kita nanti bisa dipertemukan Dengan baginda Rasulullah s.a.w Kita nanti di omil akhir Bisa bersama baginda Rasulullah Setidaknya kita bisa melihat Baginda Rasulullah Setidaknya kita bisa mencium tangan Baginda Rasulullah Setidaknya dari jauh pun Kita sudah bisa melihat Baginda Rasulullah s.a.w Hadirin dan hadirat dan muliakan Oleh Allah s.w Terakhir Saya juga punya pesan untuk semua Mari sama-sama Kita Memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah s.a.w Karena jarang anak-anak muda kita ini Mereka salawat Mereka tidak mengikuti daripada makna-maknanya Tidak mengerti artinya Baca aja Sungguhnya orang kalau dia membaca salawat Membaca kosidah kepada baginda Rasulullah s.a.w Tahu artinya Nangis dia Dibuktikan pada saat mahalul qiyam Membaca maulid Yaitu membaca kitab perawi maulid baginda Rasulullah s.a.w Jika dia menangis Maka sesungguhnya Hati dia telah disentuh oleh baginda Rasulullah s.a.w Maka kita yang hina seperti ini Manusia memang tempatnya salah Sebagaimana dikatakan Sesungguhnya manusia tempatnya salah dan juga lupa Terkadang iman kita juga naik dan turun Terkadang iman kita itu naik Terkadang juga turun Itu tergantung kita Oleh karena itu adanya sekarang santri dan santriwati Mari kita dukung Ini daripada pondok pesantren Tarbiatul Tarbiatul Huda Kita dukung Mengajarkan kepada anak-anak kita tentang fikih Lalu mengajarkan tentang tahfid al-Quran Mengajarkan semuanya Ini penting Karena masih banyak yang awam tentang fikih Fikih dasar aja dulu Kitab Safinatun Najah Fathul Qari Itu dipelajari Agar semuanya memiliki bekal Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua Bakal Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita semua pulang dalam keadaan sehat walafiat Dan juga pulang dari sini dalam keadaan terus mencintai baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mungkin Anda dapat al-fakir sampaikan Al-fakir tidak bisa panjang-panjang Insyaallah doakan al-fakir Mudah-mudahan sehat walafiat Dan juga istiqomah dalam belajar Sebenarnya al-fakir tidak pantas duduk di depan Al-fakir hanya pantas duduk di belakang Tapi insyaallah mudah-mudahan Salah satu nasihat daripada al-fakir bisa bermanfaat untuk semuanya Amin Amin Ya Rabbal Amin Mau pantun gak? Mau pantun gak? Burung irian, burung cenderawasi Cukup sekian dan terima kasih Dengerin dulu belum? Ulangin ya Burung irian, burung cenderawasi Cukup sekian dan terima kasih Burung darah, burung merpati Burung betet, burung beo Itulah nama-nama burung Mungkin dapat al-fakir sampaikan Kurang buah al-fakir mohon maaf Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Amin Amin Rabbal Alamin Wabilahi taufiq wal hidayah Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh